Cianjur, ambruknya Jembatan Cibalagung di Desa Babakan Karet Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur diduga karena adanya human error dan kesalahan dalam teknis konstruksi. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan kesalahan dan faktor human error ada pada penyedia barang dan jasa dari proyek bernilai RP 5,3 miliar tersebut. Menurutnya, pihak penyedia barang dan jasa untuk proyek pembangunan tahap 2 Jembatan Cibalagung yang menghubungkan pasir gede tangkil itu seharusnya memasang peranca atau penahan konstruksi. Tapi ternyata malah diganti dengan seling baja yang diikatkan pada pohon, harusnya pakai perancah, tapi ini pakai seling ke pohon. Mungkin karena seling dan pohonnya tidak kuat, jadi penahannya itu lepas sehingga Jembatan Amruk, kata Herman saat ditemui di Pendopo Cianjur, Rabu, 52 seles 2020. Baka juga, masih tahap pembangunan, Jembatan Cibalagung Cianjur Amruk Hal Senada juga diungkapkan oleh pihak kepolisian. Power Subak Humas Power Subak Humas Polres Cianjur Ibda Budi Setia Yuda menjelaskan, Sebelum pemasangan rangka jembatan Dinas PUPR Kabupaten Cianjur bersama penyedia jasa dan konsultan pengawas telah memberikan pertimbangan untuk menggunakan perancah sebagai penyangga dari bawah pada saat pemasangan rangka jembatan. Pada tahap awal pemasangan konstruksi rangka jembatan, pihak penyedia jasa sudah melakukan pemasangan perancah untuk menopang konstruksi rangka jembatan. Tetapi pada tahap berikutnya penyedia barang dan jasa jembatan mengganti tiang-tiang perancah dengan kabel seling sebagai penyangga dan pengikat konstruksi rangka jembatan. Dugaan sementara hasil olah TKP putusnya kabel seling penyangga dan pengikat jembatan yang dipasang oleh penyedia barang dan jasa, ujar Budi. Budi menambah, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Polres masih berfokus pada pemeriksaan para saksi dan pihak lainnya. Baka juga, pegawai kedai ramen yang bunuh Edward Silaban dijerat pembunuhan berencana diberitakan sebelumnya, jembatan Cibalagung di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Ambruk saat masa pengerjaan. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ambruknya jembatan yang tengah dalam pembangunan tahap II itu terjadi pada Senin, 32-2020, sore sekitar pukul 16 WIB, MSOMSO, Cianjur Jembatan Ambruk PLT Bupati Cianjur. Terima kasih telah menonton!